Intro Dintasera Berita kembali menyapa Anda dengan informasi terkini seputar peristiwa di tanah air. Pemirsa setelah aksi demo mengenai RUU Pilkada yang terjadi di depan gedung DPR kemarin, polisi kembali mengerahkan beberapa personil untuk menjaga di sejumlah titik sekitar KPU Republik Indonesia. Diketahui bahwa Partai Buruh merencanakan aksi unjuk rasa lanjutan di depan gedung KPU Republik Indonesia. Partai Buruh juga meminta kepada masyarakat untuk tetap terus mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan Puspa yang akan mengabarkan langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Ya silahkan Puspa. Baik, terima kasih Adam. Saat ini saya sudah berada di gedung KPU RI yang terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 29 Jakarta Pusat. Situasi saat ini pukul 15.17 di gedung KPU terlihat di belakang saya sudah ramai masyarakat, juga ormas dan juga mahasiswa yang mulai berdatangan untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada tahun 2024. Aksi ini dimulai dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan orasi-orasi yang menyemangati para aksi unjuk rasa. Hari ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus kemarin di gedung DPR RI. Rapat paripurna yang dilakukan DPR RI kemarin dibatalkan karena tidak memenuhinya quorum mantaran hanya dihadiri oleh 89 anggota DPR RI. Hal itu membuat DPR RI akhirnya mengumumkan melalui akun resmi sosial medianya bahwa revisi RUU Pilkada batal disahkan. Oleh karena itu pada saat pendaftaran Pilkada tanggal 27 Agustus 2024 yang akan berlaku adalah keputusan MK. Batalnya pengesahan RUU Pilkada tidak membuat masyarakat, partai buruh serta mahasiswa lengah. Oleh karena itu mereka tetap melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal keputusan MK agar resmi disahkan. Di sisi lain pihak keamanan yang terdiri dari polisi, TNI dan juga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi dan menjaga ketetiban di sekitar KPU. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Puspa Indah dan juga Juru Kamela Dimas melaporkan langsung dari gedung KPU RI. Semoga perjuangan ini dapat membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Tetapi ikuti Lintas Era Berita kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar peristiwa di tanah air. Saya Adam Chandra, sampai jumpa di Lintas Era Berita berikutnya. Terima kasih telah menonton!